Hai guys, what's up? Balik lagi di channel gue, Ciro Man Alci Oke teman-teman, jadi sekarang kita berada di salah satu wisata yang masih baru di Plotonia Wakatobi Kita berada di Rawaselo Buat teman-teman yang penasaran mengenai tempatnya, yuk teman-teman kita ikuti perjalanan kami dari awal sampai akhir Oke teman-teman, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa hari ini kita mengunjungi Rawaselo Salah satu tempat yang mengalami perubahan yang sangat besar sekali teman-teman sejak diperbarui Dan hari ini saya pergi bersama Iki dan juga Zain Jadi mereka berdua ini yang akan menemani kita bersama untuk menjelajahi tempat ini Selanjutnya saya mohon di kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini Agar saya dibantu subscribe teman-teman Supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik Oke jadi dari awal masuk saja teman-teman Kita sudah dikagetkan dengan adanya bangunan-bangunan ini teman-teman Yakni adanya beberapa gazebo yang sebelumnya hanya berupa semak-semak saja Terima kasih telah menonton! Enak bisa dikagetkan dengan adanya bangunan ini Atau maka ada airnya Ini air asin atau air apa? Asin Kita boleh mencoba dan mencoba Saya mau makan yang seperti ini Nah tadi itu teman-teman adalah lokasi yang sering digunakan sebagai spot foto Selanjutnya kami mencoba menelusuri bagian lain dari tempat ini di sini ada jaringnya disini yang katanya ada ikannya coba lihat ada ikan Oh iya sudah ada Rokin Tano iya gajay banyak ikannya ya Hai iya banyak ikannya wow mereka hidup sejahtera disini oh disini dia biar kuri-kuri puse wih mau muruk Tano sohari pemangannya sudah kenapa sana ini? sumpai sumpai kuri-kuri ini yang gede kuri-kuri ini kuri-kuri miha wah ternyata disini juga banyak ikan teman-teman cuman saya penasaran teman-teman ini ikan sengaja ditaruh atau memang yang hidup disini buat kalian yang tahu jawabannya tolong tulis di komentar ya gila sih teman-teman ini tempatnya menjadi lebih keren banget buat teman-teman yang penasaran mengenai lokasi ini sebelum direnovasi seperti ini kalian bisa lihat nonton videonya nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi dan kantor anggh Oh 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 Jadi teman-teman di ujungnya itu ada sebuah tangga Dan ini turun banget ke lokasi seperti pantai ini teman-teman Namun disini itu sangat sekali banyak sampah-sampah kiriman Jadi ini menambah kesedaran buat kita semua teman-teman Agar berhenti membuang sampah ke laut Karena nanti sampah-sampah tersebut akan dibawa ke pulau-pulau terdekatnya Disini juga ada selain ada ikan kita juga disini bisa lihat monyet Monyet teriaknya bagaimana monyet? Kalau for me guys tempatnya itu bagus Sorry clean, bersih banget apalagi jalanannya Mungkin karena masih baru jadi kayak belum terlalu banyak orang yang datang berkunjung Jadi kayak kebersihannya masih dijaga lah Intinya seperti itu Sekarang kita mau lihat WC umumnya WCnya sangat bersih Tapi kita lihat dulu Coba kita buka pintunya Oh ternyata dikunci Kita coba di pintu yang lainnya Wah sepertinya terbuka Dan kita lihat Sepertinya ada orang di dalam Oh my god Ya masih baru Masih baru Oke oke Wah WCnya masih belum dibersihkan teman-teman Oke kita tutup lagi ya Kita kembali terus bersih semula Wah mereka meninggalkanku Aku harus mengejar mereka Oke teman-teman sekarang waktunya kita balik Thanks for watching buat semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe And see you in the next video Bye 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 Bye